Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi di channelnya Ide Kireaktif. Di kesempatan kita kali ini saya akan membuat suatu alat yang berguna dari barang-barang bekas. Seperti biasa saya akan memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah alat yang sangat berguna untuk kita. Untuk yang pertama saya menyiapkan serpom bekas makanan. Jadi nantinya saya akan memanfaatkannya untuk dijadikan sebuah alat yang sangat berguna. Selain itu kita akan menyiapkan sebuah kipas angin bekas. Nah ini kipas angin bekas komputer. Dan selanjutnya saya akan menyiapkan sebuah pena untuk membuat sebuah garis. Nah disini saya akan mencetak sebuah garis menggunakan kipas angin. Jadi kita akan membuat sebuah garis di styrofoam ini ya. Pertama-tama saya akan menggaris bagian luarnya dulu agar nanti lebih persisi. Setelah kita membuat garis bagian luarnya selanjutnya kita akan membuat garis bagian dalamnya di bagian ini. Baiklah teman-teman setelah semua garis yang kita buat yang di bagian kosong ini kita rapikan lagi ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita siapkan sebuah pisau. Lalu kita potong melingkar mengikuti sebuah garis yang sudah kita buat tadi. Nah teman-teman disini kita potongnya perlahan saja ya jangan terlalu menekan. Karena bahan styrofoam ini mudah sekali pecah dan nantinya menyebabkan kegagalan. Jadi proses pemotongan di bagian ini harus bersabar ya teman-teman dan berhati-hati. Dan teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Lalu langkah selanjutnya saya akan menyiapkan sebuah bodi lampu LED. Nah saya ambil bagian ininya saja. Lalu di bagian ini saya buang. Tapi saya tidak tahu namanya apa ya teman-teman. Jadi kalian bukanya pelan saja ya teman-teman. Ini sangat berbahaya jika terlalu menekannya. Jika kalian tidak berhati-hati maka tangan kalian yang akan terluka ya. Nah teman-teman di bagian ini sudah mulai terbuka ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat garis lagi ya. Kita cetak di bagian styrofoamnya. Nah teman-teman kurang lebih hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita potong lagi seperti tadi. Dengan cara perlahan saja ya. Kalian jangan terlalu menekannya karena bagian ini sangat berbahaya. Karena styrofoam ini mudah sekali pecah. Selanjutnya teman-teman setelah bagian styrofoam ini kita lubangi dan berbentuk seperti ini. Kita siapkan lagi kipas anginnya. Lalu kita lem menggunakan lem bakar di bagian styrofoam ini. Jadi di bagian ini kita beri lem bakarnya mengeliling ya. Agar nanti hasilnya lebih kuat. Selanjutnya teman-teman di bagian penutup lampu ini kita pasang pada bagian lubang styrofoam yang ini ya. Selanjutnya kita beri lem bakar juga mengeliling, melingkar. Agar hasilnya lebih kuat juga. Nah teman-teman setelah semuanya selesai kita siapkan sebuah soket. Nah disini ada tulisan positif dan negatifnya ya. Jadi nanti kita akan memasang kabel positif pada kipasnya mengikuti tulisan positif dan negatif pada soketnya. Nah teman-teman selanjutnya kita pasang kabel dari kipasnya menuju ke soket. Disini kita pastikan dulu kabel positifnya. Nah disini saya pasang dulu kabel positif dari kipas ke soket positif ya. Dan selanjutnya kabel negatif yang dari kipas ini kita pasang pada negatif di soket. Nah teman-teman setelah semuanya terpasang selanjutnya kita siapkan lagi. Jadi disini saya akan menyiapkan sebuah es batu. Jadi nanti es batu ini fungsinya untuk membuat peningin udara ya teman-teman. Nah selanjutnya kita masukkan ke dalam styrofoam. Jadi teman-teman pasti sudah bisa mendebak ya kita akan membuat alat apa. Disini saya akan membuat AC mini. Nah teman-teman selanjutnya kita akan menutup bagian celah-celah lubangnya dengan menggunakan lakban kertas. Agar suhunya keluar pada satu titik saja ya. Nah selanjutnya teman-teman saya akan menyiapkan sebuah adaptor 12V. Karena saya menggunakan kipas 12V ya. Dan alat ini ternyata berhasil menyala teman-teman. Dan disini suhunya sangat terasa dingin ya. Jadi teman-teman kalian bisa membuat alat ini tanpa memasang peltir. Jadi rangkaian yang kita buat ini adalah rangkaian sederhana dalam pembuatan AC mini. Jadi kita hanya memanfaatkan kipas angin bekas dan es batu saja. Tanpa menambahkan komponen seperti peltir. Jadi fungsi dari peltir itu mengubah air biasa menjadi air dingin. Atau mengubah air biasa menjadi udara yang dingin. Jadi di proyek kita kali ini saya tidak menggunakan peltir. Dan saya menggantinya dengan es batu saja. Dengan begitu kita akan menghemat sebuah biaya. Jadi teman-teman ini adalah proyek simple. Dengan menggunakan bahan-bahan seadanya saja ya. Yang sangat mudah untuk kalian buat di rumah. Tanpa harus membuat rangkaian elektronik yang rumit dan mengularkan biaya yang sangat mahal. Baiklah teman-teman jika kalian memiliki ide kreatif yang lainnya. Kalian bisa komen di kolom komentar. Jadi saya akhiri video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.